Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya mau menyeting tempat untuk si baby iguana Nah, penyetingan tempat ini sangat simpel teman-teman Sangat simpel bagi saya dan sangat Sangat apa ya, sangat Sangat bersahabat lah dengan kantong Nah, langkah pertama-tama Saya disini menggunakan box plastik ya Ini cukup mudah ditemukan di toko-toko plastik Toko-toko prabort Lebih tepatnya box plastik kontainer Nah, kalau buat si baby iguana ini yang ukuran Kurang lebih 30 cm Dengan kapasitas 4 ekor Saya menggunakan yang CB 70 Ini boxnya lumayan lah Buat kapasitas 4 ekor Sebetulnya ya ini bisa lebih dari 4 lah Kira-kira berapa ya 6 sampai 7an Ini masih cukup lah 10 10 juga Kalau bagi saya masih cukup Dan box ini Nggak bisa dipakai seterusnya ya Karena Mengetahui bahwa Si iguana ini Bisa tumbuh sampai besar Sampai 1 meter ke atas Dan tidak mungkin lagi Kita memakai box ini lagi Memang ini Dikhususkan untuk Baby-baby iguana Box kontainernya ini ya teman-teman Nah Settingan saya cukup simpel teman-teman Yang pertama ini Saya pakai koran Tapi mohon maaf ya Koran kan seharusnya kan Buat kabar berita Buat baca-baca kabar Berita-berita Eh malah saya salah gunakan Ya seperti pejabat-pejabat lah Sudah Menyalah gunakan Posisinya Dengan cara dia korupsi Wang rakyat Dan menyalah gunakan Aset-aset Negara Sama seperti dengan koran ini Koran yang seharusnya Buat Baca-baca Buat kabar berita Eh malah disalah gunakan Dengan orang-orang Ya Kayak saya ini Telah menyalah gunakan Ada juga ada untuk Wadah gorengan juga ya teman-teman Oke kita lanjut ya Nah kenapa saya pakai Alas poran ini Ini agar Kotoran Baby guana ini Agar Mudah meresap teman-teman Karena kotorannya ya Juga tidak terlalu Apa ya Tidak terlalu becek Dan tidak terlalu padat Padat-padat Ada cairannya dikit lah Nah dia kalau Terkena koran ini Nanti dia akan Cepat meresap Cairannya Dan mudah kering Oke lanjut ya Nah Setelah itu Jangan lupa Berikan Berikan makanan Ini saya Kali ini Memberikan Sawi hijau Teman-teman Biasanya ya Saya pakai Sawi cendok Pakai godong pepaya Juga bagus Nah dia memakan itu Dan kangkung Dan jangan lupa Khusus untuk Baby guana ini Saran saya Harus dipotong Kecil-kecil ya Teman-teman Sebelum diberikan Ke baby guana Dan sebelum Apa ya Sebelum Dikasihkan Sebelum dipotong-potong Saya hancurkan Si sayuran ini Dicuci Bersih terlebih dahulu ya Dicuci Dengan air mengalir Karena apa Biasanya Sayuran-sayuran Yang Hasil tani Biasanya kan Mengandung Inpeksi Inpektisida Atau apa ya Saya kurang tahu Tapi Intinya Terdapat Obat-obatan Untuk Menjauhkan Serangga Dari Daunan ini Tersebut ya Tapi Tidak apa Kalau Tapi Tidak apa Untuk Si daunnya Sendiri Kalau Sudah Dicuci bersih Itu akan Aman Tapi Mohon maaf Ini Wadahnya Seadanya Karena Ini Saya baru Beli ya Jadi Saya kurang Persiapan Nah Jangan lupa Diberikan Air Minum Juga Kita Taruh Sini Oke Setelah Air Minum Kita Kasih Tangkringan Kayu Ya Teman-teman Nah Ini Tangkringan Kayunya Biar Dia Bisa Manjat Manjat Tapi Tapi Kalau Bisa Ininya Jangan Tinggi-tinggi Ya Kalau Kalian Tidak Punya Tutupnya Ini Nanti Bisa Dipastikan Kabur Kalau Tinggi-tinggi Tapi Nanti Saya Saya Disini Akan Menutup Si box Ini Jadinya Aman Kalau Terlalu Tinggi Oke Tangkringan Ini Bukan Tanpa Sebab Ya Saya Kasih Disini Tangkringan Ini Akan Membantu Nah Tangkringan Ini Sebetulnya Penting Teman-teman Yaitu Untuk Membantu Visual Jari-jari Jarinya Si iguana Ini Ya Karena Apa Kalau Tidak Ada Tangkringan Kayu Ini Jari-jarinya Kan Kalau Dia Ditaruh Di Alas Ini Kan Aras Koran Dia Tidak Bisa Mencengkram Dan Kemungkinan Kemungkinan Akan Membuat Jari-jari Ini Tidak Apa Ya Visualnya Tidak Bagus Lagilah Ada Yang Bengkok Atau Yang Ciker Nah Ini Fungsinya Juga Banyak Sih Tangkringan Ini Jadi Untuk Menstabilkan Jari-jari Baby Guana Ini Agar Tidak Mudah Cacat Karena Baby Guana Ini Sebetulnya Rentan Teman-teman Tuh Kan Jari-jarinya Kan Bisa Neblek Bagus Tuh Bisa Mencengkram Dengan Bagus Dan Ini Akan Membuat Visualnya Nanti Kalau Besar Sempurna Tidak Cacat Terutama Jari-jarinya Nah Setelah Itu Saya Memberikan Tutup Jangan Lupa Ditutup Tuh Kan Kalau Ketinggian Dia Pasti Akan Kabur Tuh Oke Teman-teman Sekian Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh